oke guys gue jadi disini gue hari ini akan mereview plugin premium mytick mob di minecraft untuk link download ada di deskripsi dan ingin kalian mau download silahkan download gratis dan ini tutorialnya sangat singkat jadi ya tonton sampai habis jangan lupa like, comment dan enjoy oke cara membuat mobsnya itu kalian bisa ke foldernya kita bisa browse mmmobs browse sebuah create mobs disini tapi gue kita unik bisa nggak bisa kenapa nggak bisa gue klik nih ya Nah jadi gue cara membuatnya itu di kita ke pergi ke foldernya kita ke folder plugins ya di sini lalu kita ke plugin matic mobs ya di sini matic mobs saya akan ke mobs lalu kalian mob sebaru kalian bisa klik buat baru nah ini gue buat folder nih file mobs yang gue buat.yml kita double klik aja ini yang gue buat million horse ini namanya untuk contohnya kalian bisa buka di example mobs.yml kalian bisa buka di sini ada equipment damage dan sebagainya udah bisa kalian praktekan sendiri jadi buatnya di sini kayak gini nah kalau kalian mau edit kalian bisa mm kalian bisa ke mobs ke edit nah nama mobs yang kalian buat tadi selain edit disini gue dibuat jalan kematian nih ya kita edit nah kita bisa motion ini motion speed kalian bisa ubah nah intesa armornya nah bisa damai sekalian bisa set kin999 hold set 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 name tipe set 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 mm spawn kan ta mobs spawn dan kematian oke ini bakal spawn ya ini oke work ya guys ini maaf meskipunnya kecepatan ya mungkin ya nah untuk random spawn kalian bisa ke mob ke file sini ya di medic mobs nah kita ke folder random spawn bisa klik ini ada contohnya random spawnnya seluruh random spawn kalian bisa klik nanti kalian bisa buat aja sendiri contohnya random spawn mob type tipe mobnya ke world ini change superiority action nah action ini kalau add berarti menambahkan mob baru untuk merespon kalau kita ke replace berarti menge-replace mob final di minecraft oke kalau buat spawner kalau kalian yang spawner dan spawner yang di dalamnya itu adalah magic mobs kalian bisa mm spawner bisa create nama spawnernya kalian bisa ganti bisa kalian custom sendiri nah lalu kalian kasih type tipenya kita mau jadi eh ke saran kematian dan boom ini jadi sponernya disini kalau kalian mau edit spawnernya kalian bisa mm spawner set dan kalian enter ini ada cooldown group health on left warm out ini banyak disini nah kalian kalau mau set jadi kalian mau eh mungkin mau kalian ganti coldernya nah jadi kalian mm spawner set cooldown eh kalian ngasih nama dulu ding spawner 1 nah kalian baru cooldown oke ini berhasilkan detik jadi kalian bisa langsung aja satu detik gitu satu detik nah ini kalian yang spawn cuma satu tuang nih kalian bisa tambahin lagi jadi caranya n spawner set emak mewet aja badi 10 mungkin Hai dan akan spawn sponny terus hai 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 juga bisa edit sponial kalian di magic mobs di ponders ini lalu kalian ke pergi ke spawner nah lalu kalian ke sponial 1 hal yang kalian buat tadi harus saya bareng buka dan boom kaya edit sendiri mobs name koordinat ya oke untuk cara menghapus spawnernya kalian bisa tinggal foldernya ini file nya bisa kalian delete atau kalian bisa mm spawner cut kali itu enggak menghapus jadi kalian cuman menghilangkan spawnernya aja atau kalian bisa spawner remove kita remove aja ya sebetul 1 dan gitu doang 1 boom 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 dan boom 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 kalau kalian mau game mobs nya kita bisa mm mobs kill all dan boom bilang semua dan ya ini cuman eh video preview doang tentang plugin magic mobs premium ya jadi kalau kalian ada pertanyaan silahkan komentar di bawah dan silahkan like, subscribe, komen, dan bye bye tabi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.